Intro Kabupaten Solo memiliki banyak destinasi wisata alam yang bisa menjadi referensi bagi masyarakat Bahkan diantara objek wisata ini menggabungkan wisata alam dan edukasi dalam satu tempat Salah satunya ekowisata Bukit Tabuah Solo Rajo Yang berada di lereng Bukit Tabuah yang terletak di Nagari Aya Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solo Kawasan ekowisata Bukit Tabuah Solo Rajo ini berhasil menarik perhatian pengunjung bukan hanya dari Sumatera Barat Namun sebagian datang dari luar Sumatera Barat Suhu yang sejuk serta pemandangan yang indah ekowisata ini juga memberikan fasilitas penginapan di alam terbuka yakni glamping Objek wisata ini berada pada ketinggian 1.400 meter di atas permukaan laut Terdapat dengan seguhan pemandangan alam dan sensasi camping di kebun kopi Kopi Arabica khas daerah Solo merupakan menu andalan di tempat wisata ini Pengunjung bisa menikmati kopi langsung dari pohon kopinya dengan racikan para barista di coffee shop ekowisata ini Pengunjung juga bisa menikmati kopi special tea, manual brewing, espresso, cappuccino, serta latte Setelah satu keunggulan ekowisata Bukit Tabuah Solo Rajo ini adalah kita bisa berwisata sembari menambah pengetahuan kita tentang alam dan kopi Serta bisa melihat-lihat perkebunan kopi, melihat pasca panen kopi, kemudian proses penyaringan kopi dan menyeduh kopi langsung dari barista Kofonder ekowisata Bukit Tabuah Solo Rajo, Tengku mengungkapkan Ekowisata Bukit Tabuah Solo Rajo ini dulunya merupakan kawasan non-produktif inisiatif Tengku bersama salah seorang temannya untuk membuka kawasan ekowisata tersebut berdasarkan upaya pengembangan usaha kopi Solo Rajo miliknya Yang telah merambah ke berbagai mancanegara 14 hektare lahan terintegrasi untuk ekoturism Bukit Tabuah Solo Rajo dan baru terpakai seluas 4 hektare Selamat datang teman-teman di kawasan ekowisata Bukit Tabuah Di dalamnya kita ada beberapa aktivitas yang bisa kita nikmati Kalau di sini kita konsumen adalah tenda Jadi kawan-kawan di sini adalah tagline-nya healing, camping, ngopi, hot bone, dan barbecue Jadi aktivitas kita karena di sini cuaca dingin Kalau malam itu kita bisa bakar-bakar, barbecue, ada api unggunnya juga Jadi sangat cocok buat keluarga yang mau memperkenalkan alam kepada anak-anaknya Jadi bisa dinikmati kita di sini ada tenda yang besar, ada tenda hijau, ada tenda indian juga Yang menariknya adalah bagaimana memperkenalkan anak-anak ke alam Jadi bagaimana alam lebih dekat tapi tetap ramah terhadap anak-anak Bapak-bapaknya bisa ngopi, ibu-ibunya juga bisa ngopi, anak-anaknya juga bisa main di lingkungan yang ada di sini Terutama dekat dengan pertemuan kopi, di sebelah sananya nanti ada peternakan kerbaunya juga Jadi aktivitas mengenal alam, mengenal lingkungan lebih bisa dirasakan di sini Ada sejumlah alternatif wisata yang bisa kita lakukan di ekowisata Bukit Tabua, Solo, Rajo ini Di antaranya camping area spot view arah kepemikiman penduduk yang dikelilingi sawah dan area pertanian Selanjutnya area trekking buat penikmat olahraga ringan yang melewati hutan pinos dan kebun kopi ITV Adventure dengan rute menantang dan view danau atas dengan letar belakang gunung talang Menikmati sensasi panen kopi dan melihat langsung pengolahan kopi Arabica Solo Mulai dari on-farms atau kebun hingga diproses menjadi minuman Outbound, pinball, camping ground, capacity building dan ada banyak lagi Dari Kabupaten Solo, Dori Fedriwel, Padang TV Terima kasih telah menonton!